Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dinda Elosal Sadila dari kelas 10 Nipadua Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis manusia purba Yaitu salah satunya adalah Pithecanthoropus erectus Apa itu Pithecanthoropus erectus? Pithecanthoropus erectus adalah fosil manusia purba yang pertama kali dimukan di Indonesia Tidak hanya itu, Pithecanthoropus erectus juga menjadi salah satu jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia Pithecanthoropus erectus memiliki nama lain Yakni yaitu manusia Jawa atau Javelman Atau juga sering disebut Homo erectus Adapun Pithecanthoropus erectus berlasa dari bahasa Yunani Yaitu Pithecanthoropus erectus yang artinya kera, Antoropus yang artinya manusia, dan Erectus yang artinya tegak Dengan demikian ini, Pithecanthoropus erectus memiliki arti manusia tegak, manusia kera yang berjalan tegak Fosil jenis Pithecanthoropus erectus sendiri telah ditemukan pada 1890 silam Fosil jenis Pithecanthoropus erectus merupakan fosil manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia Fosil tersebut ditemukan pada 1890 oleh Eugenia Dubois di Lembah Sengai Bengawan Solo, daerah Trinil, Jawa Timur Eugenia Dubois sendiri merupakan seorang petugas tenaga medis pada masa pemerintahan Hindia Belanda Di desa Trinil, Dubois sendiri saat itu secara telah menemukan fosil gigi, sebuah fosil tempurung kepala pada tahun 1891 Dan fosil tulang paha pada 1892 Sama seperti fosil manusia purba pada umumnya, Pithecanthoropus erectus memiliki ciri tersendiri Ada pun ciri-ciri, Pithecanthoropus erectus tinggi, badan sekitar 165 cm, mempunyai hidung besar dan tebal, mempunyai tigigi dan rahang yang besar Tulang kening bagian atas tebal, tulang kepala tebal, tidak memiliki dagu, volume otak sekitar 1000 cc Barang-barang kebudaya peninggalan Pithecanthoropus erectus Saat ini banyak sekali peninggalan Pithecanthoropus erectus Ada pun beberapa jenis peninggalan benda-benda kebudayaan yang ada pada zaman manusia purba Pithecanthoropus erectus Seperti 1. Kapak genggam 2. Kapak perimbas 3. Pahak genggam 4. Benda tajam 5. Alat penetak 6. Alat sepi 7. Batu penggiling Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh